hai oke yang seteman satwa Selamat malam kali ini saya mencoba memberi makan piton saya kebetulan dapet dari jebakan tikus jadi piton ini ketika diberi mangsa dia langsung melilit seerat mungkin Hai piton ini memang jenis enggak berbisa ya yang setuan satwa jadi dia melilit mangsanya erat banget sampai enggak bergerak dan sampai mangsanya tadi mati setelah dililit piton ini mengitari tubuh mangsanya dan yang pertama kali dia cari untuk dimakan itu kepalanya jadi kepala masuk badan si mangsanya tadi ikut masuk juga dia masih mengitari mangsanya nah udah menemukan kepalanya masih mencari masih mencari kepala dari si mangsanya masih berusaha mencari memang seekor piton itu untuk memakan mangsanya itu membutuhkan waktu yang ya lumayan lama juga sih dia sudah mendapatkan mangsanya itu nah kalau dirasa mangsanya terlalu besar biasanya si piton melilitkan tubuhnya untuk apa ya mengecilkan mangsanya jadi dililit sampai sekecil mungkin pelan-pelan dia memakan mulai dari kepalanya teman satwa jadi mulut eh bagian bawah si piton itu elastis ya teman satwa jadi bisa melebar ke bawah dan didesain sebegini dari yang yang atas terus dia melilitkan tubuhnya kita lihat ditarik ke dalam pelan-pelan terus maju nah si button ini juga mengeluarkan cairan untuk membasai tubuh mangsanya supaya gampang ditelan jadi tubuh mangsanya basah karena cairan yang dikeluarkan oleh si piton tersebut jadi memudahkan untuk ditelan jadi lentur banget ya mulut bagian bawah si piton ini nah itu ada seperti lubang kecil di bawah mulut itu buat bernafas si pitonnya alat bernafas bukan alat ya yang kayak buat bernafasnya dia waktu posisi makan susah banget terlalu besar ini maksudnya tapi insya Allah masuk juga ini jadi benar-benar ditekan mangsanya supaya menjadi kecil biar bisa ditelan nah udah mulai masuk 3 per 4 terus masuk sampai-sampai kulit si ularnya mekar berusaha banget ya nah itu kan kelihatan ya seperti kayak ada lubang kecil di mulutnya bawah itu buat si piton bernafas kalau pas waktu posisi dia makan mangsanya akhirnya masuk juga alat bantu bagian nafas tadi biasanya tempat itu apa lidahnya dia jadi waktu posisi makan dia si piton bernafas juga melewatin yang lubang buat lidahnya dia itu capaian dia mulutnya sangat elastis banget mulut bagian bawahnya mantap kan udah kelihatan besar sekarang setelah saya kasih makan ini mungkin kira-kira 2-3 minggu lagi baru bisa makan kecuali kalau dia belum shading ya artinya dia ganti kulit ganti kulit baru setelah makan kita kasih minum setelah dia pasti minum seperti kita juga siapis makan minum oke kita jaya teman-teman selamat malam ikuti terus channel saya tentang refill yang ada di tempat saya terima kasih assalamualaikum ciao ciao